Pemirsa seperti biasa, setiap Sabtu berita satu view akan mengangkat topik atau isu yang paling banyak diberitakan media masa nasional selama sepekan terakhir. Dalam sepekan ini media masih banyak menyoroti konflik di tubuh partai Golkar, naiknya harga BBM dan pencalonan Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Untuk membahasnya sudah hadir di studio Wapemret Indopos, ada Mas Arianto dan juga wartawan senior Tempo, ada Pak Bambang Harimut, apa kabar? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Kita akan membahas sedikit mengenai gestru dari partai Golkar yang kemarin kemudian ini banyak dibahas di berbagai media masa. Beberapa pengawat politik melihat ini adalah sebagai satu hal yang kemudian memalukan. Partai Golkar sebagai partai modern sepertinya tidak bisa menyelesaikan konflik kadernya gitu ya. Ada beberapa langkah-langkah yang kemudian dilakukan terkait dengan SK dari Menkumham, terkait dengan sah atau tidaknya ke pengurusan dari Agung Laksono. Ada langkah tandingan yang dilakukan oleh kubu Ical. Anda melihatnya ini akan seperti apa Pak Bambang? Ya saya melihat memang ini tipikal dari Golkar apalagi kalau kita lihat Agung dan Ical ya. Pokoknya mereka tempur dulu gitu. Tapi biasanya si Golkar pada saat menjelang deadline itu pasti selesai juga gitu. Karena mereka kalau enggak dua-duanya rugi. Sedangkan orang-orang Golkar itu kan pragmatis. Jarang yang ideolog bumi hangus itu hampir gak ada lah. Ujung-ujungnya ya mereka akan ada kompromi juga. Oke. Akan mengarah ke arah mana sebetulnya kalau kita lihat dari beberapa langkah komunikasi yang mungkin sejauh ini sudah mulai dilakukan Pak Bambang? Ya saya kira kubu itu kan melebur lagi menjadi satu lagi. Mungkin ada beberapa orang akan keluar bikin partai baru kalau perlu gitu ya. Sebab kalau kita lihat kan banyak partai baru itu sebetulnya timbul dari perpecahan Golkar ya. Kita lihat partai Demokrat, PKPI, Hanura dan sebagainya. Jadi saya kira pola yang sama akan berulang lagi. Jadi sebagian akan bergabung lagi menjadi satu partai lalu mungkin ada pecahan. Mungkin juga tidak yang akan membentuk partai baru lagi. Oke. Penentuan yang menang siapa? Ini ditentukan oleh apa sebetulnya? Saya ke Masari terlebih dahulu. Apakah dari kekuatan di banyak daerah di Indonesia atau sebetulnya uang yang memiliki peran dalam hal ini? Masari. Ini kemenangan dalam hal apa? Dalam hal penentuan calon? Iya. Yang menang akan konflik ini sebetulnya? Kalau dilihat dari keputusan selah kemarin di PT UN ini kan artinya bahwa SK Menkumham per 1 April 2015 kan sebenarnya tidak berlaku lagi. Sampai nanti ada keputusan yang bersifat final sampai memiliki kekuatan hukum tetap sampai di Mahkamah Agung. Itu artinya keputusan yang mengesahkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu artinya dibatalkan secara otomatis dengan keputusan selah itu. Jadi seperti apa? Ya nanti kita lihat lagi keputusan terakhirnya dari PT UN ini kan baru keputusan yang sifatnya belum pokok perkara. Masih keputusan selah itu. Ya. Wakil Ketua DPR Fadlizon naik ke lantai 12 dan menemui Ketua Fraksi Golkar yang ketujuh ke Agung yakni Agus Gumiwang Kartasasimita beserta rekan-rekannya. Anda melihat ini sebagai satu langkah yang seperti apa Pak Bambang? Kalau saya keputusan kenal dua orang ini ya. Kalau ini sih saya lihat ini lebih hubungan pribadi mereka lah. Dan juga Fadlizon sendiri dengan Amburzal Bakri kan punya hubungan pribadi juga ya. Jadi saya tidak melihat ini sebagai satu representasi partai walaupun ada kepentingan dari Partai Gerindra. Karena kalau sampai Golkar itu pindah ya karena Golkarnya Agung kan akan mendukung pemerintah. Maka KMP ini praktis hancur karena suara mayoritas akan dipegang oleh partai, apa, kelompok Koalisi Indonesia Sehat. Jadi kalau dari sisi kepentingan partai pasti Fadlizon memang berkepentingan jangan sampai Agung ini menang gitu ya. Ya oke. Ini kemudian akan berlangsung panjang karena petun juga nanti akan dibanding dan lain sebagainya. Anda melihatnya akan seseru apa nantinya sebetulnya Mas Ari? Kalau melihat dari bahasa tubuhnya Agung Laksononi kan dia tetap mempertahankan bahwa dirinya yang sah sebagai ketua umum. Ini artinya dia sebagai tergugat kedua akan mengajukan banding. Itu terlihat dari pernyataan-pernyataannya dan juga saya kira Menkumham kemungkinan juga sebagai tergugat pertama juga akan mengajukan banding. Jadi ya masih panjang prosesnya. Namun proses yang panjang ini kan tentu kalau tidak disikapi secara arif oleh masing-masing kubu nanti akan merugikan pihak kolkar sendiri yang tidak bisa mengajukan calon dalam pilkada yang dilakukan serentak 2015 ini. Oke. Kalau dilihat dari aturan sebetulnya SK dan keputusan selah ini walaupun memang masih sementara gitu ya Pak Bambang. Mana yang sebetulnya lebih kuat? Sehingga kemudian ada dari kubu Ical sendiri bahwa secara tidak langsung bahwa kubu Ical menganggap bahwa kubunya sudah menang terkait dengan putusan selah ini. Mana yang sebetulnya lebih kuat dan bisa dijadikan satu alasan yang... Ya sebenarnya keputusan selah itu cuma putusan hakim yang sebelum memutuskan perkara loh ini. Baru menganggap kalau tidak ada keputusan selah ini posisinya Ical jadi benar-benar tidak berimbang lagi. Jadi hakim hanya mempertimbangkan itu oke kalau gitu karena putusan ini digugat pemberlakuannya kita tunda dulu sebetulnya sampai jelas dulu ini ya. Jadi juga keputusan ini bukan menyatakan bahwa Ical benar enggak. Hakim bilang eh saya lihat dulu ya yang benar yang mana sementara belum kelihatan mana yang benar posisinya harus satu skor dulu gitu jangan ada yang dirugikan gitu. Terkait dengan optimisme dari kubu Ical sendiri Anda melihat ini belum waktunya ya? Kalau saya lihat sih ini kalau Golkar sih seperti saya bilang bukan ideolog ini ujung-ujungnya soal transaksi aja. Sangat pragmatis. Ini soal tawar-menawar sampai posisinya terakhirlah akhirnya akan tercapai satu kesepakatan. Oke ya kesepakatan yang mungkin ini terefleksi lah ya menurut rekan-rekan media ini transaksinya akan seperti apa sih? Ya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang mau pilgada secara serentak. Begitu nanti menjelangi deadline atau detik-detik terakhir pasti nanti akan ada islah karena kalau enggak ada islah mereka enggak bisa mengajukan calon di dalam pilgada gitu kan. Dan sesuai dengan keputusan dari mahkamah Partai Golkar sendiri juga kalau melihat dari pertimbangan-pertimbangannya mereka ini kan para hakim ini, empat hakim ini kan mengusulkan agar mereka islah gitu sebenarnya. Jadi tidak sampai berujung ke pengadilan sehingga tidak terjadi dualisme Partai Golkar. Oke ya prosesnya ini nampaknya masih banyak kita lihat perkembangan nanti. Kita masih ada segmen berikutnya akan membahas beberapa hal menarik lainnya. Misalnya kami akan segera kembali saja.